Pertumbuhan Tunas Badai Ini sengaja kita menciptakannya seperti ini Tentu saja kawan ada beberapa faktor yang sering saya lakukan yaitu misalnya dengan kondisi seperti ini ternyata juga sangat membantu bahwa tempat ini lembab sehingga tumbuh Tunas Baru pada tanaman Umbi Sende Bercabang Ini kita yakini sebab ada Tunas-Tunas mata Tunas Umbi yang sulit untuk tumbuh cabang Nah seperti ini kan ada tanda-tanda kawan bahwa ini akan tumbuh Tunas Baru Kalau sahabatku bertanya susah sekali ternyata kita cuma seperti ini apapun juga kita lakukan hanya seperti ini Faktor pertumbuhan Tunas Baru memang alami adanya Jadi seperti ini juga berpotensi untuk tumbuh Tunas Baru Nah tentu saja pertumbuhan-pertumbuhan yang kondisinya sangat lembab Sangat bersih Nah ukuran bersih itu sendiri memang ada beberapa faktor bukan berarti bersih dari tempatnya mungkin tersapu bersih tidak kawan Atau maksudnya bersih kita menggunakan media-media seperti batu-batuan keramik-keramik Buatan saat ini tetapi juga bersih dari udara juga bersih yang dimaksud sendiri ada adanya faktor-faktor hijau daun yang berserakan juga membantu faktor lembab Sering saya katakan bahwa faktor alam, natur, naturplan akan sangat membantu untuk kita mengetahui dengan persis dan jelas bahwa tanaman umbisende berjabang itu mampu mengeluarkan Tunas Baru di atas media tanam Nah tidak ada rekayasa apapun selain kita tutelaten merawat dengan jangka waktu yang sangat lama Jadi seperti ini waktunya sudah hampir satu tahun kita tempatkan seperti ini baru tumbuh tanda-tanda Tunas Baru Bahkan pertumbuhannya itu sangat lambat kawan Lihat media tempat, tempat di sekitarnya kadang-kadang daun-daunan seperti ini memang semoga sahabatku dapat memberikan teknik yang kira-kira lebih baik Tetapi ini betul-betul natur yang saya lakukan yaitu sangat alami Kita implementasi kayaknya di lahan-lahan tanah luar Ternyata mampu saya lakukan Tidak ada sesuatu yang saya tutupi bahwa tumbuhan umbisende itu mampu mengeluarkan Tunas Baru Nah ini motivasi saya agar tumbuhan unik juga karakternya yang mampu mengeluarkan Tunas Cabang itu bisa kita lihat di masa-masa yang akan datang kawan Sebab kita yakini bahwa umbi Tunas-tunas mata Tunas pada tanaman umbisende itu ada mata Tunasnya Tentu mata Tunasnya itu kadang-kadang nampak seperti tumbuh Tunas tetapi sulit untuk menumbuhkan Tunas di atas media tanam Nah kita buktikan ternyata itu betul bahwa umbisende itu di masa lalu tentu banyak umbisende yang bertunas cabang seperti ini Banyak hal-hal yang menghambat pertumbuhan tanaman ini sehingga mata Tunas umbi yang menjadi karakter kas Mendajik ciri khas khusus pada tunaman umbi tidak mampu mengeluarkan Tunas Jabang Tentu banyak faktor Setelah kita merubah kondisi-kondisi Cara teknik merawat ternyata mudah sekali untuk menumbuhkan Tunas umbisende berjabang pada umbi mata Tunas umbi Ingat jangan sampai pucuk umbinya Tunas pucuk umbinya ini hilang kawan Kalau hilang tentu akan membusuk Tetapi kalau ini utuh akan aman walaupun ada tunas umbi di sekitaran sini Tentu pertumbuhannya sangat lambat Perkembang biakan mata Tunas umbi untuk umbi sende berjabang itu sangat lambat kawan Terima kasih telah menonton